Jangan lupa subscribe di Bajun TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kemarin ada yang usul ini Sudah dibangun teman-teman Jalan masuk ke Pasar Rindu Pari Sudah direnovasi ya Biar mulus Apa khabar hari ini teman-teman? Sehat selalu, tetap semangat ya Hari ini hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 Bersama saya Pang Jun TV kembali menyapa Teman-teman dimanapun anda berada Semoga sehat selalu Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran Alhamdulillah Allah SWT Amin ya Rabbul Amin Baik teman-teman Seperti biasa Saya hari ini belanja lagi ke Pasar Rindu Pari teman-teman Kemarin ada yang tanya Berapa harga sayuran Memang untuk harga ini tiap lapak juga berbeda belinya juga berbeda jamnya itu juga pengaruhi harga jadi teman-teman kalau mungkin ada selisih mungkin 500 atau 1000 rupiah atau berapa itu kan memang wajar ya apa ya tiap pedagang juga ambil untungnya juga tidak sama oke langsung saja kita awali hari ini teman-teman untuk harga tomat ini hajaran 4.000 rupiah kalau yang agak besar lagi ini 4.500 rupiah jadi hari ini perdihan ada yang 3.750 ada yang 3.500 masih tetap tergantung barangnya teman-teman ya jadi di pasan dopar ini memang antara pedagang yang satu dan yang lainnya itu bisa selisih 500 kadang juga ada yang 700 ada yang tergantung pedagangnya teman-teman untuk buncis hari ini untuk ajaran masih 7.500 untuk rosiran ada yang 5.000 rupiah jadi tetap eh barang itu pengaruh terhadap harga teman-teman ya kalau barangnya super itu dan biasa itu sudah berbeda seperti kacang saja itu kalau super dan biasa selisihnya bisa 1.500 rupiah untuk timun hari ini untuk ajaran masih 6.000 rupiah per kilo teman-teman untuk keronjongan harganya 5.000 rupiah per kilonya jadi kalau ajaran itu kita bisa milih akan tapi untuk barangnya juga bisa bagus-bagus kalau ajaran teman-teman tapi selisihnya bisa 500 sampai 1.000 rupiah untuk tirong hari ini juga cukup murah 3.000 rupiah per kilo memang untuk tirong teman-teman ya sudah beberapa hari ini kalau dari petani cuma cukup murah ya untuk dinota saja harganya 1.200 tapi kalau untuk ajaran masih 3.000 rupiah kalau keronjongan hari ini ada ada yang 2.000 ada yang dibawah 2.000 juga ada teman-teman ya tergantung dari barangnya jadi tirong hijau dan tirong ungu juga sama-sama cukup murah ya agak turun harganya Hai Oke teman-teman kita lanjut lagi jadi setelah harga tirong hijau tirong ungu tirong gade juga sama harganya untuk ajaran masih dikisaran 3.000 rupiah kalau keronjongan juga cukup murah teman-teman Hai Oke kita lanjut lagi jadi hari ini untuk gambas juga masih dikisaran 3.500 rupiah per kilo jadi gambas 3.500 kemudian untuk harga pare juga hampir sama 3.500 sampai dengan 4.000 rupiah per kilonya memang untuk Agustus ini teman-teman luar biasa ya barang di Pasandok Pare untuk jeruk daun jeruknya 2725 untuk jeruk nipis 17.000 rupiah per kilonya 18.000 rupiah jadi memang di bulan Agustus ini teman-teman kondisi pasar itu memang tidak seperti biasanya dan untuk harga-harga banyak sekali yang mengalami penurunan harga ya terutama untuk sayuran hijau seperti sawi itu banyak sekali jadi kemarin saja cuma laku 400 rupiah per kilo untuk sawi teman-teman tapi kalau bayam dan kangkung serta kenikir itu masih dikisaran di atas 2.000 rupiah teman-teman ya kalau teman-teman melihat di Pasandok Pare ini cukup banyak sekali ya bahkan kemarin tuh saya bawa sawi cuma berapa ya cuma laku 400 rupiah sampai dengan 500 rupiah per kilo untuk kacang juga begitu kalau pagi masih 5.500 tapi kalau sore hari itu atau siang atau menjelang sore itu harganya 4.500 kalau kangkung masih 2.000 rupiah per kilo teman-teman sawi 400-500 rupiah per kilo untuk lengkuas putih ini teman-teman harganya 5.000-6.000 rupiah per kilo semoga saja setelah bulan agusus ini harga sayuran kembali normal teman-teman tapi memang ada beberapa yang cukup stabil ya terlebih jagung manis harganya cukup stabil di angka 4.000 rupiah tapi untuk sayuran yang lainnya memang cukup murah yang penting tetap semangat teman-teman kalau tidak bertahan juga siapa lagi ya kalau yang tanam untuk kangkung hari ini 2.000 untuk bayam 2.500 rupiah per kilo teman-teman jadi untuk bayam dan kangkung ini masih cukup lumayan kenikir juga sama harganya masih dikisaran 2.500 rupiah sama dengan 3.000 rupiah per kilo jadi ya teman-teman untuk kacang panjang kalau pagi yang super masih 5.500 tapi kalau sore 4.500 rupiah per kilonya untuk labu air atau pelunceng juga cukup banyak teman-teman masih dikisaran 1.000-1.500 oke teman-teman eh kita lanjutkan lagi nanti untuk informasi yang seron yang lainnya jadi kemarin ada yang tanya timun cuma di nota 4.500 iya teman-teman tadi nanti biasanya itu diambil pedagang lagi tuh biasanya ambilnya 500 jadi jadi 5.000 terus diajar lagi eh biasanya ambilnya seribu kalau eceran karena kalau sisa itu eceran sudah biasanya tidak bisa dijual lagi teman-teman ya memang kalau di pasang pari ini kalau satu hari itu paling tidak harus habis teman-teman ya kecuali untuk jagung manis untuk masih bisa bertahan satu hari tapi untuk yang lainnya seperti kacang ini sudah tidak mampu teman-teman ya untuk kemangi 10.000 rupiah per kilonya untuk genikir ini masih 2.500 rupiah per kilo untuk berampang sayur atau sendir ini per kilo 12.000 rupiah jadi kalau sudah sampai besok teman-teman ya ini harganya sudah murah sekali untuk bijalar atau singkong atau biungu 3.000 rupiah untuk kaspe 2.500 untuk harga eceran kalau kebobokan itu kebetahan cuma 1.500 rupiah untuk bangun merah teman-teman per kilo hari ini saya dapat 12.500 untuk yang kecil biasa kalau yang agak besar itu harganya ada yang 14.000 rupiah per kilonya eh jadi teman-teman kalau di pasang ini untuk pari ini memang untuk harga seperti yang saya informasikan ini memang saya beli ya jadi untuk harga eceran apabila mungkin di lapak yang lain harganya berbeda mungkin silisih 500 itu ya memang tiap pedagang juga ambilnya untung juga berbeda temannya jadi ketika ada perbedaan harga ya mohon maaf teman-teman ya mungkin ini kan saya belikan real jadi saya memang belanja apabila mungkin ada selisih mungkin 500 untuk 1.000 rupiah ya mungkin bisa-bisa juga ya untuk bawang putih hari ini 28.000 rupiah untuk grosiran kalau eceran ya 29.000 rupiah untuk miri pecah 40.000 rupiah kalau yang berat 45.000 rupiah kemudian untuk harga kentang teman-teman hari ini untuk PL ini 12.000 rupiah agak turun yang super hari ini 15.500 rupiah per kilonya jadi kalau kentang ini memang cukup stabil untuk memang ada lagi ini kenapa agak turun kentang untuk darah ngantang ini banyak yang panen teman-teman ya ini harganya juga murah jadi kalau kentang itu tergantung kualitasnya walaupun selisih harga menentu harga pelunceng masih 11.500 rupiah per biji teman-teman kemudian untuk harga jagung manis per kilo harganya masih dikisaran 4.000 rupiah 3.800 3.900 rupiah per kilo oke kemudian kita lanjut lagi setelah harga jagung manis kemudian untuk harga bungkul untuk bungkul hari ini per kilo masih dikisaran 6.000 rupiah untuk harga ejeran kemudian nanti yang 7.000 rupiah kemudian untuk harga wortel ini wortel manis lokal ini harganya 9.500 rupiah kemudian yang 14.000 rupiah per kilonya dan untuk beberapa harga hari ini seperti wortel biasa yang ST ini per kilo harganya dikisaran 6.000 rupiah kalau ST oke teman kita lanjut lagi setelah harga wortel hari ini memang untuk sayuran ini juga turun lagi untuk sayi putih untuk selada ini juga masih cukup murah mungkin juga karena kemarau ini kan lebih mudah teman-teman ya tidak seperti mengucar harganya juga 3500 rupiah 3500 rupiah per kilo eh mohon maaf teman-teman mungkin untuk visual atau gambar ini tidak semua saya ganti ya karena waktu mungkin kalau semua diganti terlalu malam ya untuk uploadnya selesai putih hari ini 3500 untuk keresekan jadi harga juga masih naik turun kemudian untuk harga kubis 3.000 rupiah untuk keresekan ya kalau keronjongan 3500 rupiah ngedawner bawang atau pre 10.000 rupiah per kilo oke teman-teman memang kalau wortel untuk puri ini masih cukup stabil ya emang ini rata-rata dari malang karena yang terdekat dengan Pasar Dupare juga eh malang ini untuk robak 7.000 rupiah untuk kondes 2.500 rupiah kalau ada juga yang hijau biasa itu selesai 500 harganya 2.000 rupiah untuk brokoli masih 18.000 rupiah per kilo eh teman-teman untuk pabrika ini juga ada tapi jarang bahwa kalau tidak ada pesanan ya biasanya penjual di Pasar Dupare untuk jeruk lemon ini juga masih cukup murah 8.000 rupiah kemudian untuk baby crown ini 18.000 rupiah per kilo untuk jamur inoki ini juga sama Rp6.000 rupiah ini satu onnya jamur gaji juga sama Rp6.000 rupiah satu onnya kemudian untuk harga capri ini per kilonya harganya hari ini Rp25.000 rupiah kemarin turun cuma Rp20.000 rupiah teman-teman ya jadi 2025 tapi jarak dari petani cukup murah atau cuma Rp6.000 rupiah untuk jamur gubik Rp15.000 rupiah untuk jahe hari ini yang bagus semuanya harganya 18.000 rupiah ada juga yang Rp20.000 rupiah ini terus mengalami kenaikan untuk jahe kemudian untuk jambet juga dikisaran Rp13.000 rupiah Rp14.000 rupiah per kilonya jadi kalau jahe yang biasa harganya Rp15.000 rupiah untuk kunyit atau kunir ini ada yang Rp4.000 Rp5.000 serta Rp6.000 rupiah untuk keluar Rp12.000 rupiah untuk kencur masih dikisaran Rp15.000 Rp18.000 rupiah serta Rp20.000 rupiah per kilo kemudian dalam kuas merah ini harganya per kilo Rp6.000 rupiah untuk dawu Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 rupiah kalau teri ini per kilo masih Rp80.000 Rp70.000 rupiah kemudian untuk ikan hasil ini rata-rata Rp28.000 rupiah kalau balur harganya Rp27.000 rupiah untuk lodok ini memang rata-rata untuk ukuran yang kecil dan sedang ataupun agak tanggung yang itu harganya Rp28.000 rupiah hampir sama untuk jualnya di Pasar Dupari kemudian untuk balur ini Rp27.000 rupiah kemudian untuk lodok yang besar atau peto ini temen ya ini besar-besar harganya Rp36.000 rupiah sedangkan untuk telur ayam masih dikisaran Rp24.000 rupiah per kilo eh baik teman-teman setelah ini kita informasikan untuk harga cabai-cabai hari ini di Pasar Dupari pada tanggal 28 eh 29 Agustus 2023 memang untuk hari ini untuk harga capek-capekan juga turun lagi jadi teman-teman eh saya ingin menurut kemarin ya kalau kemarin memang pagi itu kan Rp22.000 rupiah terus untuk hari ini untuk pembukaan Rp25.000 rupiah ternyata sore hari harga juga kembali turun lagi ya banyak sekali faktor yang menyebabkan cabe rawit ini terus naik turun belum stabil juga bisa karena pembelinya yang agak Hai sedikit akhirnya barang juga banyak ya oke nah ini banyak sekali jam teman-teman ya cabe ini di kemarin-kemarinnya untuk kiriman ini ya nggak tahu kirimnya kemana jadi untuk cabe rawit merah teman-teman ya memang cepat sekali mengalami perubahan jadi jam 1 jam 2 itu harga masih di kisaran eh 24 25 ternyata saya eh selang satu jam harganya sudah juga turun ya di kisaran 21 22 ribu rupiah oke teman-teman eh langsung saja kita informasikan hari ini untuk harga capek-capean cabe asmoro cabe ori di pasang doparin oke teman-teman ya untuk asmoro hari ini hari per kilo ini harganya di kisaran eh 21.022 ribu rupiah pada jam 3 sore kemudian untuk ori 23.000 rupiah 24 tapi belum tahu ketika nanti sore ada perubahan lagi dan selisihnya untuk berendol biasanya 5.000 rupiah per kilo ini jadi seperti itu teman-teman ya jadi untuk cabe ini sulit sekali tebak di pasang doparin dari antara siang dan sore itu sudah berbeda ada beberapa menit atau beberapa waktu saja harga sudah berubah dan berubahnya cukup drastis ya banyak sekali ini menyebabkan tanaman cabe ini memang luar biasa tidak seperti tanaman yang lainnya oke eh untuk cabe jolalap ini harga masih dikisaran 17.000 rupiah per kilo jadi selisihnya tidak terlalu banyak dengan cabe yang merah oke teman-teman kemudian untuk harga cabe kering masih dikisaran 70-72 ribu rupiah per kilonya kemudian untuk harga cabe caplak masih lumayan dikisaran 35 ribu rupiah per kilo oke teman-teman kemudian kita lanjut lagi untuk harga cabe kering besar hari ini yang bagus yang super masih 37-38 ribu rupiah kalau yang kualitasnya biasa-biasa saja ya ada yang 33 ada yang 35 kemudian ada yang 32 ribu rupiah jadi tetap tergantung dari kualitas teman-teman jadi kalau bagus harganya juga bagus tetap selisih lah karena memang patokannya itu tergantung dari barang dan kualitasnya kalau cabe keriting juga masih dikisaran 30 ribu rupiah hari ini ya 30-31-32 ini juga tergantung dari barangnya teman-teman oke kemudian kita lanjutkan lagi untuk harga cabe hijau yang hari ini masih dikisaran murah masih 15 ribu rupiah ada juga yang 13 ribu rupiah per kilo itu cabe hijau keriting juga cukup murah teman-teman oke ya teman-teman jadi hari ini untuk cabe-cabe yang terutama cabe merah besar masih cukup lumayan harganya masih jos kemudian untuk cabe rawit merah memang naik turun harganya juga belum stabil semoga saja kedepannya harga kembali normal teman-teman setelah bulan Agustus amin ya roh beralamin baik teman-teman ya karena hari ini saya juga sudah selesai berbelanja monggo silahkan tanya-tanya untuk teman-teman semuanya jangan lupa di like komentar dan subscribe ya silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan hari ini tetap semangat dan oke ya teman-teman mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan besok kita sambung lagi di hari dan jam yang insyaallah sama teman-teman tetap semangat jaga kesehatan saya akhiri sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga para petani nilisa semakin maju suhas dan jaya amin ya roh beralamin selamat menikmati